Sekali pada pagi hari ini bisa hadir di RAKERNAS KORPRI Ini adalah satu-satunya organisasi pegawai Republik Indonesia di luar kedinasan Tadi Prof. Judan menyampaikan anggota KORPRI Sudah mencapai 4,4 juta Ini jumlah yang sangat besar Dan juga menjadi kekuatan besar penentu kemajuan bangsa Partai boleh banyak Tapi yang melaksanakan yang menentukan tetap KORPRI Karena yang menjalankan apapun yang ada di pemerintahan itu KORPRI Jadi ibarat Ibarat kendaraan Birokrasi ini mesinnya Mesin betapa sangat pentingnya Birokrasi itu mesinnya Dan kita membutuhkan mesin dengan tenaga yang kuat Yang efisien Yang tidak menyebabkan bensin itu boros Yang tidak segera panas Tidak mudah panas Ngebut tapi adem terus Yang dibutuhkan sekarang itu Dan tahan banting Karena perubahan-perubahan dunia sekarang ini Hampir tiap hari Selalu berubah Oleh sebab itu Saya ingin ekosistem kerja ASN Itu harus memacu Ini sering saya sampaikan Harus memacu Orang untuk berkinerja Memacu orang untuk berprestasi Memacu orang untuk berinovasi Ini tugas Dari Pak Sekda Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tugas Sesmen Sekjen Di Kementerian dan Lembaga Saya sering sudah menyampaikan Ke Pak Minpan RB Harus ada tolok ukur yang jelas Harus ada rewet yang jelas Jadi orientasi Jangan sampai Kerja sampai tengah malam Saya lihat Pernah saya ke daerah Saya lihat Ini kok Kepala sekolah dan guru ini Kerja sampai malam-malam Ini urusan apa Saya cek SPJ Itu memang Bukan urusan menyiapkan Merencanakan Kegiatan belajar-mengajar Tapi urusannya SPJ Oleh sebab itu Saya balik ke sini Saya sampaikan ke Menteri Kukuman Bu, ini sistem ini harus dirombak Harus dirubak Sehingga orientasi ASN kita Tidak menyiapkan SPJ SPJ itu wajib ya Tapi jangan sampai-sampai Prosedur 43 Step Itu belum anaknya Karena dari pusat 43 Begitu sampai provinsi Begitu sampai kamputan Sampai kota Bisa menjadi 120-an Beranak-pinak Bener enggak? Siapa yang bilang Tidak bener Tunjuk jari Saya beri sepeda Karena kenyataannya Seperti itu Kenyataannya Seperti itu Ada sebuah sistem Kita ini yang enggak bener Mestinya Birokrasi kita Ini mestinya Urusannya Urusan yang penting Karena memang Ini adalah mesin Apa yang penting itu Di set provinsi Kabupaten dan kota Dan nasional Pertama Pertumbuhan ekonomi Harusnya Ukurannya seperti itu Sedak Enggak bisa diangkat Kalau dia tidak Bisa misalnya Menumbuhkan ekonomi Di sebuah Kabupaten 6 koma Ukurannya gitu Bukan urusan Apa Bukan ukurannya SPJ Repot Kalau seperti itu Kejebak Ke dalam sistem Seperti itu Ukurannya lagi apa Inflasi Kepala dinas Yang berhubungan Den Inflasi apa Kalau inflasi Tidak bisa Di bawah 3 Berarti Enggak kerja Kemiskinan Ini yang dibutuhkan Emang itu Bukan kejebak Pada rutinitas harian Yang SPC 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 Prosedur 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 Itu Pak Menpan Harus dirumuskan Setelah Undang-Undang ASN Jadi Sehingga kita Perubah Betul Karena dunia Sekarang ini Perubahnya Sangat cepat Sekali Saya terakhir Di G20 Di India Ada 6 negara Menyampaikan Yang khawatir Sekali Dengan yang namanya AI Artificial intelligence Sekarang sudah muncul lagi Generative Artificial intelligence Apa yang ditakutkan Teknologinya ini sudah Mengesat maju Regulasinya belum Siap Belum ada Sudah kemana-mana Mestinya teknologi muncul Regulasinya disiapkan Oleh birokrasi kita Setiap muncul Siapkan Kalau enggak siap Yang kena nanti Seperti yang Baru saja Kejadian TikTok soft Bisa mengenai UKM kita UMKM kita Mengenai pasar-pasar Tradisional kita Hati-hati E-commerce ini Hati-hati Bisa sangat baik Kalau Regulasinya Mendukung Bisa menjadi Sangat tidak baik Kalau regulasinya Tidak Memberikan backup Itu Mestinya Tugas-tugas Tugas besar Birokrasi kita ASN kita Harus dirubah Orientasinya Tapi memang Dimulai Dari pusatnya Dulu Sistemnya Peraturannya Regulasinya Memang Agar Orientasinya Ini berubah Karena Kalau tidak Seperti tadi Disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Kita akan Terjebak Nantinya Pada Jebakan Negara Berpendapatan Menengah Middle Income Threat Seperti yang Kejadian itu Di Amerika Latin Ini sering Saya ceritakan Tahun 50 Tahun 60 Mereka sudah Menjadi Negara Berkembang Tapi 50 60 Tahun Kemudian Juga Tetap Menjadi Negara Berkembang Sampai Sekarang Tetap Menjadi Negara Berkembang Padahal Saat itu Mereka Diberi Peluang Untuk Melompat Menjadi Negara Maju Saya Lihat Saya Pelajari Kenapa Karena Tidak Menggunakan Opportunity Tidak Bisa Menggunakan Peluang Yang Sudah Diberikan Dan Kita Sekarang Ini Berada Pada Peluang Itu Jadi Tiga Kepemimpinan Nasional Di Tahun 2024 Tahun 2029 Tahun 2034 Itu Sangat Menentukan Sekali Indonesia Bisa Melompat Menjadi Negara Maju Atau Tidak Maju Atau Terjebak Pada Middle Income Trade Ini Yang Sangat Penting Untuk Menjadi Pemikiran Kita Bersama Begitu Kita Tidak Bisa Memanfaatkan Peluang Di Tiga Periode Kepemimpinan Ini Ya Kita Akan Tetap Menjadi Negara Berkembang Kalau Kita Tidak Bisa Merubah Sistem Yang Ada Menjadi Lebih Cepat Menjadi Lebih Baik Menjadi Lebih Efisien Ya Kita Akan Terjebak Kepada Middle Income Trade Padahal Peluangnya Besar Sekali Bonus Demografi Akan Muncul Nanti Di Tahun Tiga Puluan Yang Kedua Sumber Daya Alam Kita Pas Pas Kita Memiliki Reserve Nickel Yang Besar Pas Ada Yang Namanya Mobil Listrik Tapi Kesempatan Itu Hanya Muncul Biasanya Satu Peradaban Sebuah Negara Itu Hanya Sekali Dan Disampaikan Kepada Saya Dari World Bank Dari OECD Dari IMF Dari McKenzie Semuanya Menyampaikan Presiden Jokowi Hati-hati Indonesia Memiliki Beruang Besar Untuk Melompak Tapi Kalau Ditangani Dengan Cara Yang Keliru Rutinitas Monoton Mohon Maaf Negara Anda Akan Terjebak Pada Negara Berpendapatan Menengah Terus Seperti Yang Terjadi Di Amerika Latin Ini Yang Kita Enggak Mau Oleh Sebab Itu Karakter ASN Harus Berubah Jangan Monoton Jangan Terpaku Rutinitas Harus Inovatif Harus Adaptif Terhadap Perubahan Perubahan Yang Ada Regulasi Baik Itu Undang Undang Permen Perda Nanti Nanti Ada Peraturan Dinas Ada Peraturan Menteri Ada Peraturan Dijen Itu Kurangi Karena Sekarang Ini Butuh Fleksibilitas Yang Tinggi Butuh Kelincahan Kita Itu Karena Perubahannya Berubah-ubah Kan Sangat Cepat Sekali Dan Juga ASN Yang Jangan Alergi Terhadap Teknologi Dan Digitalisasi Sangat Penting Tidak Bisa Kita Cegah Lagi Mengejarnya Harus Lewat Teknologi Dan Digitalisasi Karakter Itu Yang Menurut Saya Harus Terus Disampaikan Seluruh Anggota Korpri Kemudian Kolaborasi Ini Yang Saya Lihat Saya Menghandle Kementerian-kementerian Masih Ego Sektoral Ini Jalan Sendiri Ini Jalan Sendiri Ketemu Nadiman Tidak Jelas Itu Yang Berusaha Selama Sembilan Tahun Saya Handle Agar Mereka Satu Tujuan Ini Mendukung Ini Mendukung Ini Tujuannya Satu Sehingga Yang Namanya Saya Bula Balik Sampaikan Pak Sekjen Pak Sekmen Pak Sekda Tolong Didesain Yang Namanya APBN Yang Namanya APBD Itu Jangan Banyak Banyak Program Anggaran Jangan Diecer Ecer Ke Dinas 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 Buat Satu Dua Tiga Program Cukup Tapi Gul Sampaikan Juga Ke DPRD Mengenai Itu Jangan Semua Ratain Kalau Ada Kenaikan APBD 5% Semua Dinas Tambahnya 5% 5% 5% 5% Wah Yang Terjadi Seperti Itu Saya Mengalami Karena Saya Pernah Jadi Wali Kota Dua Kali Pernah Jadi Gubernur Pernah Jadi Presiden Dua Kali Gak Ada Di Indonesia Seperti Itu Dari Bawah Wali Kota Dua Kali Gubernur Presiden Dua Kali Jadi Saya Nyalami Betul Ngerti Betul Situasi Di Lapangan Seperti Apa Kembali Lagi Ke APBD Tadi APBN APBD Jangan Terlalu Banyak Di Ecer Ke Dinas 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 Nanti Dinas Di bawahnya Apa Sekarang Karena Berubah Terus Apa Kapit Nanti Ke Kabak Kekasih Misalnya Kalau Seperti Itu Nggak Akan Jadi Barang Mudah Fokus Saja Kalau Kabupaten Belum Ada Waduk Sudahlah Konsentrasi Buat Waduk Setahun Satu Cukup Tapi Jadi Barang Atau Buat Embung Nggak Apa-apa Sepuluh Embung Jadi Barang Tidak Semua Diratain Semua Dinas Tambahan Anggaranya Sama 5% Ada Kenaikan Anggaran Semuanya 5% Ada Prioritas Duk Mana Yang Harus Didahulukan Mana Yang Menjadi Skala Prioritas Kita Kita Sudah Berpuluh Tahun Terjebak Pada Sebuah Sistem Prosedur Yang Rumit Dan Berbelit Terjebak Karena Aturan Banyak Sekali Saya Pernah Mencabut 3300 Perda Jangan Tepuk tangan Dulu Cabut Udah Sampaikan Kemendagri Cabut Ya Pak Kita Cabut Lewat Kajian Pak Cabut Cabut Tidak Ada Tiga Bulan Digugat Di Mahkamah Kalah Kalah Udah Setelah itu Udah 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 Cabut Lagi Nanti Kalah Lagi Gimana Udah Itu Sistem Yang Memang Harus Kita Perbaiki Karena Yang Namanya Perda Itu Akan Juga Mengatur Birokrasi Pemerintahan Di Provinsi Kabupaten Dan Kota Yang Kedua Saya Ingin Titip Mengenai Percepatan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Hati-hati Mengenai Ini Jangan Sampa Uang Pendapatan Yang Kita Kumpulkan Dari 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 Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Royalty Dari Dividend Di BUMN Dari BIA Export Dari PPN PPH Badan PPH Karyawan Dikumpulkan Sangat Sulit Mengumpulkan Dari Menjadi APBN Menjadi APBD Kemudian Kita Belanjanya Barang Impor Bodoh Sekali Kita Hati-hati Ini Sampaikan Kepada Semua Dinas Kalau Itu Kita Lakukan Kita Mengumpulkan Pendapatan Itu Sangat Sulit Sekali Income Daerah Income Negara Sangat Sulit Sekali Kemudian Belanjanya Barang Impor Yang Selalu Saya Ingatkan Tidak Memiliki Trigger Ekonomi Terhadap Produk-produk Yang Dihasilkan Oleh UMKM Oleh Perusahaan-perusahaan Di dalam negeri Malah Memberikan Trigger Ekonomi Kepada Negara Lain Apakah Benar Seperti Ini Ini Perusaha Ingatkan Pak Sekedah Tolong Sampaikan Kepada Seluruh Kepala Dinas Mengingatkan Mengenai Ini Assessment Pak Dirjen Sampaikan Ini Kepada Bahwa Kita Enggak Benar Ngumpulkannya Sangat Sulit Belanjanya Yang Menikmati Mereka Jadi Saya Mengingatkan Bulat Balik Tapi Belum Berhasil Mungkin Saya Masih Menyampaikan Mungkin Kalau Bapak Ibu Sekalian Sebagai Bos-Bosnya Corporate Di pusat Maupun Di daerah Menyampaikan Mungkin Malah Lebih Kena Terima Karena ini Tadi pagi Saya Cek Karena data Selalu Sarapan Pagi Saya Itu data Realisasi Dengan adanya Dengan adanya BUMN 46% Gimana Kita Mau Menggerakkan UMKM Kita Menggerakkan Ekonomi Kita Kalau Belanjanya Masih Tidak Berorientasi Pada produk Dalam negeri Yang terakhir Mengenai IKN Yang berkaitan Dengan Perpindahan Artinya Bapak Ibu Sekalian Saya Dengar Ada yang seneng Ada yang gak seneng Tapi Ingat Bapak Ibu Sudah Bapak Ibu Sekalian Kita Ini Memiliki 17.000 Pulau Memiliki 17.000 Pulau Satu pulau Yang namanya Pulau Jawa Itu Dihuni 56% Dari Penduduk Kita 278 Juta 278 56% Itu Hidup Di Jawa Sehingga Daya Dukungnya Udah gak Kuat Pulau Jawa Ini 150an Juta Hidup Di Jawa PDB PDB ekonomi 58% Itu Ada Di Jawa Perputaran Uang Perputaran Ekonomi 58% Ada Di Jawa Yang Pulau yang lain Sisanya Yang tadi 17.000 Kurang Satu Dapat Apa Ini Yang Sering Saya Sampaikan Kita Butuh Indonesia Sentris Bukan Jawa Sentris Sehingga Perlu Pemerataan Perlu Pemerataan Apalagi Jakarta Jawa Saja Sudah Seperti Itu Apalagi Jakarta Begitu Sangat Padatnya Begitu Sangat Kompleks Permasalahannya Karena Bisnis Ada Disini Ekonomi Ada Disini Pendidikan Ada Disini Parisata Ada Disini Semua Ada Di Jakarta Sehingga Perlu Digeser Agar Indonesia Sentris Pindah Ke Kalimantan Timur Ke Nusantara Tapi Untuk Memulainya Disana Perlu Yang namanya ASN Pindah Ini Ini adalah Masa Depan Baru Dan Sudah Disiapkan Insentif Kalau Nggak ada Ini Alot Pasti Tapi Kalau ada Insentif Beda Rumah Dinas Juga ada Rumah Tapak Maupun Rumah Apartemen Biaya Pindah Juga Diberikan Suami Istri Pesana Ada Tunjangan Kemahalan Dan Fasilitas Fasilitas Lainnya Memang Butuh Jiwa Pionir Dulu Ditempatkan Di Luar Jawa Saat Zaman Zaman Dulu Kan Juga Biasa Saja Sekarang Kok Jadi Gak Rumit Keliatannya Kok agak Rumit Tapi Kalau Nanti Sudah Ditunjuk Bapak Pindah Bapak Pindah Ibu Pindah Ibu Pindah Moga Semuanya Selesai Saya Rasa Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Yang Baik Ini Dan Dengan Mengucap Bismillahir Rahmanir Rahim Pada Pagi Hari Ini Secara Resmi Saya Buka Rapat Kerja Nasional Kops Pegawai Republik Indonesia Tahun 2023 Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon Berkenaan Mendampingi Keatas Panggung Menko PMK Mendagri Menpan RB Sekretaris Kabinet Ketua Umum Korpri Dan PJ Gubernur DKI Jakarta